Memilih tempat nongkrong di Bogor yang instagramable dan sejuk tidak terlalu sulit. Bogor memang dikenal memiliki tempat yang asyik untuk tongkrongan anak muda. Lokasi Bogor juga relatif dekat dari ibu kota Jakarta dan mudah dijangkau untuk menghilangkan penat. Sebagai daerah dataran tinggi yang cukup sejuk, banyak sekali tempat wisata atau tempat nongkrong hits yang tersebar di wilayah kabupaten atau kota Bogor. Berikut 10 rekomendasi tempat nongkrong di Bogor yang wajib kamu kunjungi. Kamu suka dengan suasana yang cerah, two stories bisa jadi tempat nongkrong yang pas. Lantai pertama mengusung tema vintage yang kece, sedangkan lantai duanya bergaya industrial. Beragam menu bisa kamu pilih untuk dimakan bersama. Ada pizza, Mongolian beef, shrimp mushroom, dan chicken roll ade. Royal Bakri & Cafe didominasi warna kayu coklat tua. Terdiri dari dua lantai, lantai pertama berisi kiosk bakri, sedangkan lantai dua dijadikan sebagai kafenya. Sesuai dengan namanya, kamu bisa memilih banyak roti dan pastri. Ada pula salad, burger, dan nasi goreng. Lokasi Cookie Store & Cafe cukup dekat dengan stasiun Bogor. Gaya bangunannya khas kolonial Belanda, namun didesain minimalis dan instagramable banget. Sesuai namanya, Cookie Store & Cafe menyuguhkan beragam cookies aneka rasa. Mulai dari yang jeruk, keju, coklat, hingga red velvet. Ada pula lasagna, makaroni, dan nasi khas Indonesia. Ketika jalan-jalan ke puncak, kamu bisa menemukan kafe semi-outdoor dengan nuansa serba putih. Dengan pemandangan alam yang indah, kafe ini semakin menarik untuk dikunjungi. Menu makannya sendiri beragam, mulai dari western hingga lokal. Ada pizza, steak, sup, nasi goreng, dan soto. Nicole Kitchen & Lounge bakal cocok dengan selera lidahmu. Untuk kamu yang mau nongkrong bareng teman di rooftop, The Cafe Rooftop Garden bisa jadi pilihan. Desainnya unik dan menarik, dipenuhi furnitur kayu dengan sentuhan tanaman hijau, sehingga tampak asri. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari pizza, aneka pasta, salted egg series, kek, dan beberapa makanan Indonesia. Untuk minumannya, ada kopi, teh, frep, dan milkshake. Forestry termasuk salah satu kafe kekinian di Bogor dengan konsep hutan. Terdapat replika pohon yang cukup besar dengan alas rumput sintetis. Benar-benar serasa di tengah hutan. Uniknya, minuman di kafe ini terbilang sehat, karena dari buah-buahan segar. Konsepnya unik dan bikin betah untuk berlama-lama. Area outdoornya berada di tengah sebuah kolam yang jernih. Tidak perlu takut panas, karena kafe ini dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang. Kalau memilih di lantai dua, viewnya langsung menghadap kolam. Menu yang dimiliki di Lake House Bogor sangat beragam, mulai dari Western, Asian Kousin, hingga lokal. Konsep dari Lemon 8 Cafe serba putih, sehingga areanya terlihat luas dan bersih. Belum lagi dengan penggunaan dinding kacanya yang membuat kesan open space lebih berasa. Raga makanan Western, pasta, dan lokal bisa kamu pilih di sini. Letak bangunan kafe Lemon Grace cukup menjorok ke dalam, tetapi asri banget. Terdapat kolam kecil jernih dan taman di depannya. Kamu bisa memilih nongkrong di area indoor atau outdoornya. Beragam menu bisa kamu pilih, seperti aneka toast, dessert, dan makanan khas Indonesia lainnya. Aneka minuman segarnya pun tidak boleh sampai terlewatkan. Cafe satu ini tidak pernah sepi pengunjung. Ada tiga cabang yang tersebar di Bogor dan sudah jadi incaran sejak 2015. Berkonsep modern dan industrial dijamin kamu betah berlama-lama di sini. Kamu bisa memesan americano, cold brew, latte, capucino, dan avocado coffee. Ada pula dessert dan pastry yang menggugah selera. Itulah 10 tempat nongkrong paling hits dan instagramable di Bogor. Cocok banget untuk menghabiskan waktu bersama teman saat akhir pekan. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong di Bogor, tulis di kolom komentar. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong, tulis di kolom komentar. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong, tulis di kolom komentar. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong, tulis di kolom komentar. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong, tulis di kolom komentar. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong, tulis di kolom komentar. Jika kamu punya rekomendasi tempat nongkrong, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!